Intro Belum reda kehebohan kabar ditundanya pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah, kini terungkap pengakuan mengejutkan lainnya dari Atta bahwa dirinya terindikasi terpapar COVID-19. Atta mengaku mau tidak mau mengisolasi diri selama dua minggu lebih. Sudah di darah sakit yang ditakuti halayak dunia, lantaran nyawa terancam akan melayang Atta juga mengaku disetimuti rasa sedih lantaran jauh dari orang tua yang terisolasi di Malaysia akibat lockdown dan juga dari sang kekasih Aurel Hermansyah yang ketika itu menetap di Bali. Setelah terindikasi positif COVID-19, dua minggu lalu Atta mengaku lagi-lagi dirinya menderita sakit sehingga harus istirahat total dan mengisolasi diri selama dua minggu. Ia mengaku hal itu ia alami selain akibat lelah juga musim pancaroba. Lantas seperti apa reaksi dan perhatian sang kekasih Aurel Hermansyah saat Atta jatuh sakit? Benarkah kondisi tersebut membuat Atta memutuskan untuk menunda pernikahannya ke tahun depan? Benarkah hubungan Atta dengan Aurel serta keluarga Anang Hermansyah sempat terguncang pasca munculnya berita batal menikah? Benarkah hal itu yang membuat Atta kesal? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Kehebohan belum meredah pasca Atta Halilintar mengumumkan pernikahannya dengan Aurel ditunda ke tahun depan. Kini hal mengejutkan lainnya muncul lagi. Pasalnya, Atta mengaku terpapar COVID-19 sehingga ia harus mengisolasi diri selama 2 minggu lebih. Kapan hal itu terjadi? Atta pun tidak mengungkapkannya. Tapi beruntung setelah 2 minggu dirawat dan mengisolasi diri, Atta yang kemudian menjalani tes swab dinyatakan negatif COVID lagi. Sehingga ia bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa meski harus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Maska terpapar COVID-19 dan sembuh, Atta tak menyangka kondisi badannya drop lagi. Hal itu terjadi 2 minggu yang lalu. Atta mengungkap hal itu terjadi akibat dirinya dirundung kelelahan, akibat padatnya aktivitas ditambah musim pancaroba yang kini melanda Indonesia. Paska sembuh dari sakit, Atta tidak menyebut apakah dirinya terpapar COVID-19 lagi. Tapi ia mengaku selama 2 minggu ia mengisolasi diri lagi hingga kemudian dinyatakan negatif COVID-19. Dan baru kemarin, Atta bisa beraktifitas seperti biasa. Soalnya aku kan udah kemarin 2 minggu ya di kasur aja. Akhirnya sekarang baru mulai kegiatan di luar lagi. Ya seneng lah bisa ngidup mirup udara segar lagi. Karena namanya apapun sekarang kan kalau kita drop dikit, mendingan kita isolasi diri ya. Nah takutnya ya kan, takutnya ada sakit apa, sakit apa. Jadinya saya kemarin mengisolasi diri lah 2 mingguan lebih. Mengaku menderita sakit hingga harus mengisolasi diri selama 2 minggu. Benarkah Atta sempat merasa dirundung kesedihan yang mendalam? Dan apakah gerangan? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo pemirsa, saya Tarun Bediman. Jangan lupa untuk saksikan Intense Investigasi. Karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Atta Halilintar mengaku bahwa dirinya pernah terindikasi positif COVID-19 disusul pengakuan tak kalah mengejutkan lainnya dari kekasih Aurel Hermansyah itu. Ya, Atta mengungkap bahwa betapa sedihnya ia ketika menderita sakit dan harus bed rest selama 2 minggu lebih terpisah dari orang tuanya yang masih lockdown di Malaysia juga sang kekasih Aurel Hermansyah. Apalagi ketika itu Aurel lebih banyak menghabiskan waktunya di Bali dan Atta berada di Jakarta. Menjalin hubungan jarak jauh dengan punjuan hatinya di saat sakit bagi Atta membuatnya tersiksa. Ya, LDR-an cukup lama ya, LDR-nya. Sekitar berapa ya? Setiap 3 minggu, dia cuma seminggu atau 2 minggu di Jakarta habis itu pergi lagi, bisa 3 minggu dia pergi sekarang sebulan. Di Bali, sebulan atau 2 minggu lupa gitu. Pokoknya cukup sering sih LDR sekarang. Melepas kangannya, kalau aku itu orangnya tipikalnya kan kita ada teknologi ya, bisa chat-chatan, bisa teleponan, bisa segala macem. Ya, segala macem bisa kah udah ada teknologi sekarang. Bukan zaman dulu kan yang kita nggak bisa saling kabar-kabaran dan lain-lain. Kata siapa nih? Waduh, aku juga nggak tahu kalau dibilang bermasalah ya. Tapi kalau aku sih fine-fine aja. Bahkan tadi habis video call juga semua aman-aman aja sih. Cuma kadang-kadang kan nggak tahu ya, orang suka kasih-kasih berita-berita yang aneh-aneh aja atau bermasalah atau apa-apa. Padahal kita fine-fine aja, aman-aman aja gitu. Nggak ada problem-problem yang gimana-gimana. Tinggal terpisah dengan orang tua dan kekasih saat sakit, rupanya tidak hanya membuatnya dirundung kesedihan. Tapi juga membuat Aurel calon istrinya dilanda kepanikan dan kekhawatiran. Meski demikian, Aurel tetap berdoa untuk calon suaminya ini dari jauh dan berusaha memberikan perhatian dengan caranya sendiri dengan sering telepon, bahkan bermain game online bareng. Tetapi, benarkah lantaran tingginya kekhawatiran Aurel akan kondisi Atta sampai ia sempat mengomeli Atta melalui telepon? Dia panik, baik sih mendoakan, telepon aku juga. Khawatirlah, pastilah semua pasangan juga kalau cowoknya sakit khawatir. Tapi kalau dia malah tipikalnya bukan khawatir-khawatir gimana, lebih kayak yaudah kita tetap main game bareng dari jauh, teleponan, gitu-gitu sih. Sama siapa diomelin ya? Aurel. Enggak lah kalau diomelin mah. Enggak diomelin. Orangnya gak suka diomelin. Selain diganggu rasa sakit yang pernah menderahnya hingga dua kali selama pandemi COVID-19, Atta juga mengaku kesel lantaran kabar pernikahannya yang seharusnya ditunda justru diberitakan dibatalkan. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intense Investigasi karena sekarang Intense tayang dua kali sehari. Youtuber Beken Atta Halilintar selain sempat dirundung rasa sedih saat terindikasi positif COVID-19 dan harus jauh dari orang tua juga pacarnya. Atta mengaku kesal karena seharusnya yang pernah ia ungkapkan ke publik bukan batal menikahi Aurel tapi hanya menunda pernikahan ke tahun depan akibat pandemi COVID-19. Efek dari berita yang menyimpang tersebut diakui Atta membuat hubungannya dengan Aurel dan keluarganya sempat terguncang. Tetapi, ia menyadari hal itu merupakan bagian dari ujian dirinya jelang menikah. Tapi benarkah hubungan yang terguncang itu masih berlanjut hingga saat ini atau justru sudah kembali normal seperti sediakala? Sekiran bulannya kapan juta? Nggak tahu, belum tahu. Masih diplatingin atau ya? Masih diplatingin tapi bukan saya nggak suka berita-beritanya yang dibatal nikah, batal apa terus saya paling nggak suka ada berita-berita gitu karena hubungan kami nggak ada rusak, ada apa-apa. Maka saya benci kalau tiba-tiba abis diwawancarain Toto besoknya Atta bilang membatal nikah padahal kan kita bilang mengundur ke tahun depan. Kalau berita-berita ya diundur, bukan dibatalkan ya. Maksudnya mengonfirmasi nggak ada hubungan? Nggak ada, nggak ada itu ceritanya nikah, batal, ini batal. Jadinya kan hubungan keluarga juga jadinya jelek kalau dibilang batal gitu. Keluarga yang di Malaysia dimengatakan kapan ke Indonesia? Belum bisa ya katanya sampai Desember, kalau nggak salah ya sampai Desember masih nggak bisa kemana-mana. Dan aku yakin lah setiap orang mau nikah pasti banyak ujiannya ya. Nah, kamu sendiri menghadapinya seperti apa, tak? Iya, ujian sebelum nikah itu pasti banyak. Jadi aku harus lebih sabar harus lebih strong dan support dari teman-teman penonton semua netizen juga aku sangat terima kasih banget. Bukan sama Oros, seperti apa sih, tak? Lancar, lancar. Lancar tadi aja abis ketemu tadi kemarin juga kita ketemu jalan bareng kerja bareng juga banyak yang kita lakukan bareng semuanya baik-baik aja. Aman-aman aja kita berjalan doakan lah pokoknya yang terbaik aku yakin ini semua yang gosip-gosip ini cuma memperkerjasana aja jadi apalagi kasus-kasus kemarin segala macem banyak yang bikin pernikahan kita juga jadinya tergoyang gitu padahal kan kitanya nggak apa-apa jadi putusnya adalah tetap berdoa tetap satu sama lain berhubungan baik nggak usah dianggap pusing dan semoga gosip-gosip yang buruk-buruk juga dijauhkan lah dari aku sebenernya statement bilang tanggal 31 tuh kan sebenernya ATA ya bukan dari aku karena memang ATA itu pengennya di tanggal 31 Desember supaya yang merayakan itu banyak jadi dia pengen satu dunia tuh bisa ikut merayakan kalau misalnya nanti mau ada acara pernikahan ataupun setiap anniversary tuh selalu selalu rame gitu dia tuh pengen kayak gitu ya makanya aku kemarin ya kita orang tua mendoakan kalau emang bisa cepat dilangsungkan ya udahlah dia kan tinggal sama suaminya ya nggak tau mau di Jakarta atau mau di mana pengakuan ATA Halilintar bahwa hubungannya dengan Aurel dan keluarganya sempat terguncang pasca berita dirinya batal menikahi Aurel memang sempat terbaca dari pernyataan Anang belum lama ini Anang mengaku sebagai keluarga pihak perempuan dirinya hanya bisa pasrah menunggu kehadiran ATA dan keluarga untuk meminang putrinya pihaknya tidak bisa memaksa keluarga ATA dan menentukan secara sepihak terkait masa depan cinta ATA dan Aurel melainkan berusaha menghargai setiap keputusan yang diambil ATA aku lebih menghormati mereka memiliki rencana karena karena ini mereka yang akan menjalankan dia yang bisa mengerti kapan dan bagaimananya aku sangat menghargai bahwa ini adalah perjalanan chapternya dia sama malah bunda yang kadang-kadang udah kita gak boleh rewel kasian mereka nanti bunda bijaksana banget melihat ini udah kita gak jangan rewel kita doain aja pasca gonjang-ganjing hubungan dua keluarga yang terguncang ATA mengungkap berencana menikahi Aurel tahun depan namun belum bisa memastikan tanggal pernikahannya bahkan menurut ATA jika pandemi covid-19 terus berlanjut dirinya berniat untuk menggelar pernikahan secara sederhana dan biasa-biasa saja dan tidak lagi digelar di stadion Kelora Bung Karno seperti yang direncanakan sebelumnya planningnya tahun depan kita semoga ya disegerakan pokoknya tahun depan kalau misalnya pandeminya tahun depan itu belum berakhir juga ya mungkin kita akan melaksanakan ya nikah yang yang sepi-sepi saja dulu tadinya kan kita tetap maunya ngundang ya teman-teman segala macem tapi kalau memang udah gak bisa banget ya kita terpaksa bikin pernikahannya yang kecil saja gak bisa di GBK juga jadinya ya kalau aku sih sebiat tanggal berapa ya terserah lah maksudnya tanggamu aku sebenarnya gak terlalu mematokan mau tanggal segini mau tanggal segitu yang penting ya yang terbaik aja lah tanggalnya gitu mau tanggalnya kapan bebas sih gak pernah matokin harus segini segini gitu terdepannya kapan nah itu juga ini sebetulnya kan keputusan dari tangannya Aurel Atta gitu aku bilang ya gimana keinginan orang tua pasti maunya yang terbaik lah terbaik juga terutama ya buat kalian yang menjalankan jangan terus kamu memikirkan baiknya buat kita aja tidak karena ini kan hari bersejarahnya mereka berdua untuk mulai bahtera baru dalam berjalan di dunia jadi memang harus mereka yang bisa merancang dengan baik harus sebijaksana itu karena ini ya memang rencana hidup mereka apapun yang yang bisa jalanin mereka silahkan jalankan selama dia mampu ya kita doakan lancar semua LDR sama mamahku sendiri 7-8 bulan jadi cukup lama ya LDR sama mamahku juga jadi karena kan kalau nikah enaknya ada orang tua aku selalu bilang gitu minta doanya aja karena kan sekarang kalau kita mau buru-buru juga kan keadaannya kayak gini gak bisa gak bisa apa-apa juga makanya kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat kelar terus semoga apa yang kita inginin tuh gak ada halangannya karena kalau lagi kayak gini juga kita misalnya mau targetin tanggal segini gitu takutnya belum bisa apa-apa gimana-gimana juga gitu kan daripada nanti orang orang lain juga takutnya nanti kalau kita udah memberikan tanggal nanti takutnya orang lain juga kecewa atau gimana jadi ya baik maksudnya kita keep dulu maksudnya kita cari jadi kita kita pikirin aja dulu nih gimana baiknya demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini seksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di Youtube Channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax